Dalam sejarah, terdapat banyak peristiwa yang menyimpan teka-teki dan misteri tentang kehilangan seseorang atau sekelompok orang. Beberapa dari peristiwa ini terjadi di lokasi yang terpencil, wilayah eksplorasi, atau bahkan di lautan yang luas. Kehilangan yang tak terpecahkan ini menjadi saksi bisu dari tantangan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh para penjelajah, eksplorer, dan penduduk masa lalu. Dalam video ini, kita akan menelusuri 7 peristiwa kehilangan yang belum terpecahkan dan yang membuat dunia gempar baik di masa lalu dan masa sekarang. SS Orang Medan adalah sebuah kapal kargo legendaris Belanda yang telah menjadi subjek dari berbagai cerita misteri dan konspirasi. Kisah SS Orang Medan bermula ketika kapal tersebut berlayar dari Sumatera menuju Inggris. Di dalam perjalanan, kapal ini tiba-tiba mengirimkan sinyal darurat radio yang diterima oleh kapal-kapal yang ada di sekitarnya pada bulan Juni 1947. Pesan-pesan ini mengklaim bahwa SS Orang Medan sedang mengalami keadaan darurat. Isi pesan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar kru kapal telah meninggal dengan sangat misterius. Dan pesan terakhir menyatakan saya mati sebelum komunikasi terputus. Kapal-kapal yang menerima pesan ini bergegas untuk mencapai SS Orang Medan untuk memberikan bantuan. Namun, ketika kapal penyelamat tiba di lokasi, mereka menemukan kapal SS Orang Medan dalam kondisi yang mengerikan. Seluruh kru kapal ditemukan meninggal di dek dengan wajah mereka menghadap langit dan ekspresi menakutkan yang membeku di wajah mereka. Sinyal misterius tersebut tidak memberikan penjelasan apa yang menyebabkan kematian mendadak ini. Sebelum penyelamatan lebih lanjut dapat dilakukan, SS Orang Medan tiba-tiba terbakar dan meledak sehingga kapal tersebut tenggelam ke dasar laut bersama semua kru dan penumpangnya. Banyak teori spekulatif mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan SS Orang Medan, termasuk kemungkinan terpaparnya gas beracun, ledakan bahan kimia di ruangan muatan kapal, atau bahkan penyakit yang menyebar di antara kru kapal. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak elemen kisah ini bersifat spekulatif dan tak dapat diverifikasi. Fakta sebenarnya tentang SS Orang Medan masih menjadi misteri, dan banyak detail yang diketahui berasal dari berbagai sumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, kisah ini lebih sering dianggap sebagai mitos atau legenda laut daripada peristiwa sejarah yang dapat dibuktikan. Kehilangan ekspedisi Franklin adalah sebuah peristiwa tragis dalam sejarah eksplorasi Arctic yang melibatkan dua kapal, yaitu HMS Airbus dan HMS Terror, yang dipimpin oleh Kapten Sir John Franklin. Ekspedisi ini bertujuan untuk menemukan jalur barat laut, sebuah rute laut utara yang menghubungkan Atlantik dan Pasifik melalui perairan Arctic. Pada tanggal 19 Mei 1845, ekspedisi ini berangkat dari Inggris dengan persediaan yang cukup dan peralatan canggih pada masa itu. Namun, setelah kapal-kapal tersebut melewati selat Bering dan memasuki perairan Arctic, mereka menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali. Pada awalnya, kekhawatiran tentang nasib mereka masih belum begitu besar. Tetapi, ketika beberapa musim ekspedisi telah berlalu tanpa adanya kabar, perburuan penyelamatan dan pencarian pun dilakukan. Namun, jejak kedua kapal ini tidak pernah ditemukan. Selama puluhan tahun, tidak ada kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua kapal tersebut. Tetapi, terdapat beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi pada kegagalan ekspedisi Franklin ini. Pertama, cuaca ekstrip Arctic dengan suhu rendah dan es yang meluas bisa merintangi pergerakan kapal serta penyediaan makanan dan bahan bakar. Kedua, meskipun kapal-kapal ini dilengkapi dengan teknologi canggih pada masanya, kemungkinan besar mereka mengalami kerusakan yang serius akibat tekanan es atau bahkan bertabrakan dengan es. Selanjutnya, beberapa anggota ekspedisi ini mungkin mencoba mencari jalan darat atau evakuasi melalui kontak dengan masyarakat setempat. Namun, bertahan hidup di lingkungan dingin yang keras menjadi tantangan besar, sehingga mereka akhirnya kemungkinan tewas dan jasadnya terkubur oleh salju. Pada tahun 1587, sekitar 115 koloni Inggris tiba di Pulau Roanoke dengan tujuan untuk mendirikan pemukiman permanen di wilayah tersebut. Gelompok ini dipimpin oleh John White, yang kemudian menjadi gubernur koloni tersebut. Namun, karena situasi yang sulit di pulau tersebut, termasuk pasokan makanan yang terbatas dan konflik dengan suku-suku asli Amerika, John White memutuskan untuk kembali ke Inggris pada tahun yang sama untuk mengumpulkan bantuan dan persediaan yang diperlukan. Ketika John White kembali ke Pulau Roanoke pada tahun 1590, dia menemukan koloni itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau kemanusiaan yang tersisa di tempat tersebut. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah kata Kro Toan, yang diukir di pohon dan Kro, yang diukir di palang benteng koloni. Tanda ukiran ini mengarahkan ke desa Kro Toan yang terletak di dekatnya, yang merupakan suku pribumi yang bersahabat dengan para kolonis. Namun, karena cuaca buruk dan tekanan dari kru kapal, John White tidak dapat langsung menyelidiki lebih lanjut atau mencari tahu apa yang terjadi dengan koloninya. Dia akhirnya kembali ke Inggris tanpa mengetahui nasib pasti para kolonis dan tidak pernah melihat mereka lagi. Hingga saat ini, nasib sebenarnya dari penduduk pulau Roanoke yang hilang tetap menjadi misteri. Ada berbagai teori yang mencoba menjelaskan apa yang mungkin telah terjadi, termasuk kemungkinan mereka bergabung dengan suku-suku asli Amerika atau menghadapi kesulitan yang tidak diketahui yang menyebabkan mereka menghilang. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk dengan pasti menyimpulkan apa yang terjadi dengan koloni tersebut. Dan kisahnya telah menjadi bagian dari sejarah Amerika dan misteri yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Kehilangan Michael Rockefeller di Papua, Indonesia pada tahun 1961 adalah peristiwa yang misterius dan kontroversial yang melibatkan cucu dari gubernur New York saat itu, yaitu Nelson Rockefeller. Michael Rockefeller menghilang saat sedang melakukan ekspedisi antropologi di wilayah Asmat di Papua. Pada saat itu, Michael Rockefeller bergabung dengan ekspedisi yang bertujuan untuk mengumpulkan artefak budaya dari suku Asmat, yang merupakan suku pribumi yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau di pantai barat daya Papua. Pada tanggal 17 November 1961, perahu yang ditumpanginya karam di perairan teritorial Asmat. Michael dan rekan ekspedisinya yang bernama Rain Wasing mencoba untuk berenang ke daratan, tetapi mereka berpisah dalam proses tersebut. Rain Wasing berhasil mencapai pantai dan ditemukan oleh suku Asmat yang akhirnya membantunya, tetapi Michael Rockefeller tidak pernah ditemukan. Meskipun ada upaya pencarian yang melibatkan otoritas Indonesia dan Amerika Serikat, serta spekulasi tentang nasibnya, tidak ada tanda-tanda pasti mengenai apa yang terjadi dengan Michael Rockefeller setelah ia terpisah dengan Rain Wasing. Cerita ini telah menjadi salah satu misteri terkenal dalam sejarah eksplorasi dan antropologi. Percy Fawcett adalah seorang petugas militer dan eksplorer yang sangat tertarik dengan peradaban kuno dan teori-teori mengenai kota-kota hilang di dalam hutan Amazon. Pada tahun 1921, Fawcett merencanakan dan melaksanakan beberapa ekspedisi ke wilayah yang belum terjelajahi di Amazon. Terutama mencari kota Zee atau kota Eldorado yang legendaris, yang diakini merupakan kota yang kaya dan makmur. Pada tahun 1925, Fawcett meluncurkan ekspedisi terakhirnya bersama dengan putra sulungnya yang bernama Jack Fawcett dan teman sejawatnya Raleigh Rimmel. Mereka memasuki daerah hutan Amazon yang sangat lebat dan tidak dikenal dengan tujuan menemukan bukti-bukti tentang keberadaan kota Zee. Setelah beberapa bulan, kontak dengan ekspedisi ini hilang dan tidak ada kabar dari mereka. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan oleh pihak Inggris dan Amerika, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Banyak spekulasi dan teori muncul mengenai nasib Percy Fawcett dan kelompoknya. Beberapa teori berpendapat bahwa mereka mungkin tewas karena serangan suku-suku asli Amazon atau oleh hewan buas. Ketidakpastian tentang keberadaan kota Zee dan nasib Percy Fawcett mengilhami berbagai buku, film, dan dokumenter. Kapal Mary Celeste adalah kapal kargo berbendera Amerika Serikat yang ditemukan mengambang tanpa awak di Samudera Atlantik pada Desember 1872. Kapal ini diketahui meninggalkan New York menuju Genova, Italia dengan muatan alkohol. Ketika kapal ini ditemukan, semua kru kapal telah menghilang tanpa jejak. Segala sesuatu di kapal termasuk pakaian, makanan, dan peralatan tetap utuh. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Pencarian luas dilakukan untuk mencari kru kapal. Tetapi, tidak ada yang pernah ditemukan. Hilangnya kru Mary Celeste tetap menjadi misteri hingga hari ini. Berbagai teori telah diajukan, termasuk kemungkinan serangan dari kapal lain atau badai yang kuat. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk memastikan penyebab sebenarnya dari hilangnya kru dan mengapa mereka meninggalkan kapal dalam kondisi yang utuh. Pada tanggal 5 Desember 1945, lima pesawat tipe TBM Avenger yang membentuk Squadron Flight 19 hilang secara misterius di wilayah Segitiga Bermuda, yaitu area laut di Samudera Atlantik yang dikenal dengan kejadian hilangnya beberapa pesawat dan kapal laut. Pesawat-pesawat Fly 19 menghilang selama misi latihan rutin dari pangkalan angkatan laut Fort Lauderdale, Florida. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mencari pesawat-pesawat dan awaknya, namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka yang ditemukan. Bahkan, pesawat penyelamat Martin PBM Mariner yang ditugaskan untuk mencari pesawat-pesawat Flight 19 juga menghilang dan menyebabkan lebih banyak kebingungan. Kehilangan Flight 19 dan pesawat penyelamatnya tetap menjadi salah satu misteri yang paling terkenal dan dikenal dalam kisah Segitiga Bermuda. Terima kasih telah menonton!